Intro Selamat siang Saudara Breaking News Kompas TV Kembali menemani Anda bersama saya Muhammad Syahreza Saudara Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkesimpulan saat eksekusi kuat ma'ruf yang berperan saat memanggil korban Yosua Wota Barat menghadap Ferdi Sambo Setelah itu penembakan dilakukan oleh Richard Eliezer hingga Yosua meninggal dunia Sehingga akhirnya peristiwa penembakan atas korban Yosua Wota Barat oleh saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo terjadi Menimbang bahwa demikian pula saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah sakuling tiga lantai tiga Serta memerintahkan baik kepada terdakwa saksi Richard Eliezer maupun kepada Richard Eliezer Yang akhirnya Richard Eliezer lah yang akan melakukan penembakan terhadap korban Yosua Wota Barat di rumah dinas durian tiga Dan telah pula meminta Richard Eliezer menambah peluru dalam sejata gelok 17 Dan selanjutnya telah pula dengan alasan akan main badminton di rumah salah satu mantan petingga polri Yang memang sudah diagendakan tetapi kenyataannya telah berhenti dan pura-pura menerima telepon dari Putri Canwati Dan mengucapkan halo halo ketika berada di pertigaan durian tiga Serta mengatakan kepada Ajal Romer dan Prajogi yang menggunakan mobil Ibu kenapa berhenti-berhenti Sehingga dengan demikian jika Ferdi Sambo turun dan menuju rumah durian tiga Tidak mencurigakan Dimana ketika turun senjata S yang dibakanya jatuh dan dilihat oleh Ajal Romer Sebenarnya ketika masuk ke rumah bertemu terdakwa Dan langsung memberitakan terdakwa menggil Rik Rijal dan korban Yosua Wota Barat Dan akhirnya setelah masuk korban Yosua Wota Barat dipegang leher belakangnya Tidak didorong ke depan Serta berteriak Jongkok Tanpa memberi kesempatan kepada Yosua Wota Barat mengetahui apa yang terjadi Serta memberikan jawaban Jika memang hendak dimintai konfirmasi dan langsung berteriak Woi kau tembak, kau tembak cepat, cepat kau tembak Yang ditujukan kepada Rik Rijal yang sebelumnya Telah diminta Ferdi Sampo mengokong senjatanya sebelum korban Yosua Wota Barat dipanggil Masuk oleh Rik Rijal Sehingga Rik Rijal menembak senjata golok 17 miliknya Sebanyak 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua Wota Barat Kemudian Ferdi Sampo telah pula menembakkan senjata golok Yang dibawanya ke arah korban Yosua Wota Barat Serta dengan senjata HS menembak ke dinding Atas tangga beberapa kali Serta menembakkan ke arah dini di atletivisi Serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan Yosua Wota Barat Kemudian meletakkan senjata HS tersebut Di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Wota Barat Serta terakhir menembak ke arah korban Yosua Wota Barat